Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 untuk memeriksa kesiagaan pasukan. Di belakangnya, Pudot dan Bowong ikut melakukan pengawasan. Kedua Panglima utama itu masih pucat dan berjalan tertati akibat luka dalam yang belum pulih. Wajah mereka suram, semuram langit yang terus-menerus ditutupi mendung kelabu secara merata. Ada apa dengan kalian? Tegur Kebomundarang, dua Panglima yang terlihat lemah hanya akan mengurangi semangat juang prajurit. Apalagi semua orang tahu keduanya dikalahkan oleh banyak seta dan menodai kebanggaan atas kemenangan ke diri. Karena itu, kekesalannya pada Pudot dan Bowong terus saja bergayut sampai hari ini. Tidur saja di kemah kalau masih belum kuat berdiri. Ampun, paduka, hamba sudah sehat kembali, ucap Pudot. Namun, bibirnya gemetar, tak bisa berbohong. Kembali ke kemah, kataku, sembur Kebomundarang. Kedua Panglima itu mau tak mau pergi dari hadapan Kebomundarang sambil menunduk. Mereka tidak sanggup menahan tatapan Sang Patih beserta para Panglima lain. Puas berkeliling perkemahan, Kebomundarang melangkah menuju pusat alun-alun. Di tempat itu, ia akan memperabukan putra dan keponakannya yang gugur dalam penyerbuan, yaitu Kebu Wungu, Kebo Sumuruk, dan Kebo Wungkul. Kehilangan dua putra sangat memukul Kebo Mundarang. Di tengah alun-alun, para prajurit dan orang-orang yang mereka tawan sebagai budak sedang mempersiapkan upacara pembakaran jenazah. Upacara itu hanya untuk anggota keluarga kerajaan yang wafat, prajurit rendahan dan rakyat jelata mereka kubur. Jumlah jenazah terlalu banyak, bila diletakkan begitu saja di pemakaman akan mendatangkan penyakit saat terjadi pembusukan, begitu pula bila dibuang ke sungai, ribuan mayat membusuk itu akan meracuni air, padahal semua orang menggunakan air itu untuk kehidupan sehari-hari. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menguburnya dalam lubang-lubang besar di pinggiran kota. Kebo Mundarang berhenti di depan jajaran tumpukan kayu bakar yang sedang ditimbun oleh para pekerja. Pandangannya melayang ke tempat pembakaran Kertanagara dan permaisurinya. Jenazah kedua orang itu diletakkan di sebuah panggung kayu beratap dan berhias kain putih. Bentuknya seperti istana mungil yang megah, Jaya Katwang telah berpesan untuk memberikan upacara perabuan yang layak bagi Raja Terakhir Singasari itu, bukan karena Kertanagara adalah kakak istrinya, Nararya Turuk Bali, melainkan karena malam-malamnya dihantui rasa ketakutan akan hukum karma yang menyesakan. Kebo Mundarang menghela napas panjang, lalu mengembuskannya dengan cepat. Suasana alun-alun ini teramat muram, sekalipun mereka adalah pasukan pemenang. Ia tahu sumber segala suasana aneh ini adalah deretan jenazah Raja, Permaisuri, dan para petinggi Singasari. Ia tak pernah menyangka pengaruh Kertanagara masih begitu kuat walaupun Sang Raja hanya tersisa jasadnya saja. Mungkin alam nyata dan gaib sedang menangisi keruntuhan Singasari. Dari sudut lain alun-alun, seorang perempuan tua yang kurus dan berpakaian lusuh berjalan tertatih menuju tumpukan kayu bakar. Tangannya menenteng ember kayu, ia berhenti di depan tempat pembakaran Kertanagara, lalu bersimpuh dan menangis melolong-lolong. Siapa dia? Tanya Kebo Mundarang kepada salah satu panglimanya. Perempuan gila yang setiap hari minta makanan sisa dari dapur prajurit, ember yang dia bawa itu berisi makanan busuk yang akan dibuang, jawab panglima itu. Dia memakannya, benar, paduka, maklumlah, orang gila, haruskah hamba binasakan? Kebo Mundarang menatap perempuan itu beberapa saat, lalu menggeleng, kalau tidak berbahaya, biarkan saja. Baik, paduka patih, lumayanlah, ada yang tulus menangisi Kertanagara, kasihan, dia diperabukan tanpa disaksikan keluarga dekatnya. Benar, paduka, Kebo Mundarang kemudian berjalan ke sisi lain tempat upacara untuk melihat perkembangan persiapan mereka, tahu-tahu, seseorang menderap di belakangnya. Aa, sebuah pekikan perempuan serta merta membuat Kebo Mundarang dan para panglimanya menoleh ke belakang. Belum sempat Kebo Mundarang berkedip, perempuan tua yang tadi melolong di depan jenazah Kertanagara mendadak menyeramkan isi embernya ke wajah sang patih. Hah, kau, Kebo Mundarang murka, isi ember itu ternyata bukan makanan busuk, tapi kotoran manusia yang dicampur air selokan, bau busuknya langsung menguar ke segala arah. Terkutuklah kau dan rajamu terku, perempuan tua itu tidak sempat menyelesaikan ucapannya, lehernya langsung ditebas golok salah satu panglima, ia ambruk, kejang-kejang sejenak, lalu mengembuskan napas terakhir. Hah, geram Kebo Mundarang yang lalu berlari menuju tempayan air dan segera meminta anak buahnya untuk membersihkan kotoran yang melekat di badan. Perasaannya bercampur aduk tidak karuan, alam yang muram dan guyuran kotoran manusia, pertanda apakah ini? Penghinaan seperti ini sungguh tidak bisa diterima. Orang kedua di Kediri diperlakukan sehina ini, bila dibiarkan, rakyat seluruh negeri bisa berbalik melawan dirinya dan jaya katuang, kedaulatan Kediri atas seluruh bekas wilayah Singasari harus segera ditegakkan. Begitu selesai mandi dan berganti pakaian, Kebo Mundarang memanggil Palaka dan Seni ke kemah pribadinya. Kedua orang itu ia tugaskan mencari jimat kertanagara untuk menguasai Dwi Pantara. Kediri harus memilikinya bila ingin menaklukkan seluruh negeri. Sudahkah kalian menemukannya? Palaka dan Seni bersujud memohon pengampunan. Ampun, paduka, hamba sudah mencari ke setiap sudut, tapi belum menemukannya. Cari lagi, sembur Kebo Mundarang. Tentu saja ia murka. Sekarang sudah hari kedua setelah penyerbuan istana. Namun, apa yang ia cari masih menjadi misteri. Padahal tujuan utama terselubung yang ingin dicapai melalui penyerbuan ini adalah menguasai jimat Dwi Pantara itu. Kalian tahu betapa pentingnya jimat itu, bukan? Ampun, paduka, mohon hamba yang bodoh ini dibantu. Bagaimana rupa dan bentuk jimat itu? Tanya Seni dengan hati-hati. Ia sudah pusing mencari di setiap jengkal puing-puing istana, namun benda pusaka itu tak kunjung didapat. Hem, Kebo Mundarang memutar ke otak, jangan-jangan kalian salah, jimat itu bukan berada di ruangan rahasia, tapi di otak dan hati, seperti kata Kertanagara sebelum meninggal. Paduka benar, mungkin jimat itu berada di otak dan hatinya, Imbuh Palaka. Baiklah, keluarkan otak dan hati Kertanagara dan bawa ke sini, perintah Kebo Mundarang. Paduka, Palaka dan Seni Kontan bersujud sambil menggigil. Mana mungkin mereka membedah jenazah Kertanagara, lalu mengeluarkan isi batok kepala dan rongga perutnya, mereka bisa dikutuk Dewata Tujuh Turunan bila berani melakukan itu pada seorang Raja Besar Tanah Jawa? Kebo Mundarang pun mendengkus keras melihat reaksi Palaka dan Seni, diam-diam, hatinya juga gentar, tadi ia sudah disiram kotoran, jangan-jangan nanti kepalanya disambar petir pula, Raja Besar tetaplah Raja Besar, walaupun telah meninggal dunia, ia harus mengakui hal itu. Coba kalian ingat baik-baik apa yang ada di dalam ruangan rahasia itu? Semua sudah hamba periksa dan laporkan, isinya hanya gulungan lontar berisi tulisan sastra dari para pendeta, sahut seni. Antar aku ke tempat itu, ampun, paduka, tempat itu sudah dibakar sesuai perintah paduka, sahut seni sambil masih gemetar. Bodoh, mengapa kalian bakar bila belum menemukan jimat itu? Aku sangat yakin Kertanagara menyimpannya di sana. Mungkinkah jimat itu dibawa oleh putri-putri paduka Kertanagara, ucap palaka lirih. Sudah ada kabar dari orang yang kau kirim mencari keempat putri itu, Kebo Mundarang balik bertanya. Ampun, paduka, tiga orang putri paduka Kertanagara berhasil melarikan diri ke Madura melalui pamotan. Kebo Mundarang tertarik dengan informasi itu, hanya tiga, kemana yang satu lagi? Telik Sandi mengatakan putri yang satu tertinggal dari saudara-saudaranya dan sedang menuju Tawangalun. Siapa dia? Paduka Gayatri, mata Kebo Mundarang langsung melebar. Bukankah Gayatri adalah anak kesayangan Kertanagara? Benar, paduka, saya pernah melihat sendiri paduka Gayatri masuk ke ruang rahasia bersama ayahandanya, sedangkan putri-putri yang lain tidak pernah, sahut seni. Pasti jimat itu ada pada Gayatri, segera cari dia, siap laksanakan, paduka, sahut Palaka dan seni bersamaan, haruskah kami membawanya hidup-hidup? Buat apa repot-repot, habisi saja Palaka dan seni kembali tercenung, membunuh putri kesayangan Kertanagara, oh, mereka bisa kualat tujuh turunan? Apalagi sekarang, kalian takut Kertanagara akan bangkit dari kematian jika putrinya kalian bunuh? Pak Paduka Kertanagara sangat sakti, kalau sakti, mengapa sekarang bisa menjadi mayat? Hah, kalian lupa siapa yang mengalahkannya? Kebomundarang benar-benar murka, ternyata ia pun kalah wibawa dari jenazah. Palaka dan seni tidak bisa menjawab, Akhirnya, Kebomundarang terpaksa mengakhiri pertemuan itu. Baiklah, bawa kemari Gayatri hidup-hidup, aku akan menikmati tubuhnya sebelum menghukum mati gadis itu, batin Kebomundarang, lihatlah dari alam kematian, Kertanagara. Diyahwijaya beserta lembu Sora, Nambi, dan Ranggalawe menghela kuda melewati bekas-bekas pertempuran yang melelahkan di hutan Carat. Sambil bergerak perlahan, Diyahwijaya dan ketiga panglima tertinggi itu memperhitungkan kekuatan pasukan yang tersisa. Di depan, di antara pepohonan dan semak belukar, pasukan Singasari yang selama tengah berbenah diri di bawah pengawasan para panglima, hutan itu kini dipenuhi mayat dan prajurit yang terluka. Baik dari pasukan Diyahwijaya maupun musuh, beruntung para dewa masih berpihak pada mereka. Keadaan sudah aman setelah musuh melarikan diri. Musuh di tempat ini lebih kuat dari sebelumnya, ucap Diyahwijaya, setengah bergumam, seperti sedang berbicara dengan diri sendiri, di tepisnya debu-debu yang mengotori baju zirah perunggunya, lalu memperbaiki posisi keris yang diselipkan di pinggang belakang. Sepanjang pertempuran ini, keris berlambang Garuda dan cakra api itu belum mencabut nyawa seseorang, para panglimanya masih sanggup mengatasi gempuran musuh tanpa melibatkan dirinya. Hamba sudah mengalami banyak pertempuran, tapi baru kali ini hamba menghadapi musuh yang gelagatnya sangat aneh. Sahut lembu sorah, panglima gagah yang berasal dari belambangan itu sudah merasakan keganjilan sejak mereka pertama kali bertemu musuh di kedung peluk. Pertama, mereka tidak membawa umbul-umbul atau lambang daerah manapun, tapi memakai seragam serba hitam, lanjut lembu sorah, terus terang, hamba mulai sangsi, Paduka, apakah benar mereka adalah tentara bayaran Mongol? Saya juga merasa demikian, Paduka, dari gaya bertempurnya, mereka lebih mirip pasukan dari Kediri dan wilayah barat, Imbuh Ranggalawe, kerabat dekat Bupati Sumeneb Arya Wiraraja, sekaligus keponakan lembu sorah, Ranggalawe adalah andalan diahwijaya untuk menjaga wilayah Kambang Putih, Pantai Timur, hingga Madura. Hamba menduga, mereka menyembunyikan kekuatan yang lebih besar di utara, ucap Nambi, ia adalah andalan diahwijaya dalam hal strategi perang, Paduka melihat sendiri, setelah dari kedung peluk, mereka lari ke lembah, lalu batang, ternyata di batang, mereka tidak menghadapi kita dan langsung kabur, kita seperti dipancing untuk masuk ke Kepulungan. Pasukan yang menghadapi kita di Kepulungan juga seperti bukan pasukan inti, ucap Diyahwijaya. Benar, Paduka, mereka memancing kita untuk terus ke utara, sahut Nambi. Kamu yakin? Tanya Diyahwijaya, semakin lama mengikuti jalannya pertempuran, pikirannya selalu kembali pada peta yang disita dari banyak seta dan whiskira, bila peta itu benar, ah, Diyahwijaya ngeri membayangkan akibatnya. Sangat yakin, Paduka, sahut Nambi, Diyahwijaya menganggup, entah mengapa, pola pikir Nambi selalu sejalan dengan dirinya, kalau begitu, kita harus secepatnya menyelesaikan pertempuran di sini, lalu kembali ke ibu kota. Gajah Pagon, Mahisa Pawagal, dan Pamandan datang dari memeriksa pasukan kuda-kuda mereka dengan gagah menderap melewati semak belukar, lalu berhenti di dekat Diyahwijaya. Mereka melaporkan kondisi pasukan dan hal itu membuat wajah Diyahwijaya semakin muram. Firasat akan adanya hal yang tidak beres sangat terasa saat mereka memenangkan pertempuran di Kepulungan, lalu bermalam di sana, alam seolah diam, bahkan udara malam pun terasa berat dan pengap. Biasanya, hal seperti ini adalah tanda terjadinya tragedi Mahadasyat. Benar saja, ketika keesokan hari mereka mendekati wilayah Rabutjarat, musuh dalam jumlah besar menyerang. Kali ini, terjadi pertempuran sengit, banyak jatuh korban di antara kedua belah pihak. Namun akhirnya, Diyahwijaya memenangkan pertempuran itu, musuh memilih mundur dan melarikan diri ke seberang sungai porong. Kurang ajar, geram lembu sora setelah mendengar laporan tentang kondisi pasukan, korban meninggal banyak dari pihak kita. Mendengar ucapan lembu sora, para panglima itu serempak merapat. Paduka Arda Raja dan pasukannya seperti perempuan, mereka lamban sekali, Rangga Lawe kelihatan gusar, sesekali ia menoleh ke tempat pasukan Arda Raja berkumpul. Mereka seperti sengaja mengekor di belakang kita, imbu Rangga Lawe. Bukan seperti lagi, Raka, Nambi turut bicara, saya yakin mereka sengaja melakukannya. Paduka, untuk selanjutnya, mohon perintahkan pasukan Paduka Arda Raja berada di depan, pinta lembu sora. Diyah Wijaya tercenung, sejak dari lembah hingga batang, kita sudah merasa ada yang aneh, mereka terlalu menahan diri dan tidak ingin terlibat, kita harus hati-hati. Ampun, Paduka, firasat hamba sungguh tidak enak, timpal Nambi, hamba sudah mengirim pasukan pengintai ke utara. Ya, kita tunggu kabar dari mereka, ucap Diyah Wijaya. Pada saat yang sama, Dangdi, banyak kapok, dan wiragati datang dengan wajah kusut. Bagaimana, kalian berhasil memaksa musuh yang tertangkap untuk bicara, tanya Diyah Wijaya. Ampun, Paduka, mereka dibunuh oleh anak buah Paduka Arda Raja, lapor Dangdi. Apa, kurang ajar, lembu sora yang sedari tadi sudah gusar sekarang semakin geram, hamba yakin Paduka Arda Raja menyembunyikan sesuatu? Paduka, suara gajah pagon yang bernada dalam membuat semua orang menoleh padanya, wajah tercenung panglima muda itu seperti membawa bayangan mengerikan. Ada apa, tanya Diyah Wijaya. Ampun, Paduka, setelah mengamati semua kejadian akhir-akhir ini, hamba merasa apa yang dikatakan seta adalah benar. Tidak ada yang membantah perkataan gajah pagon. Barangkali, semua panglima utama itu pun mulai berubah pikiran. Mereka mulai melihat sisi kebenaran dari ucapan dan tindak tanduk banyak seta yang sebelumnya mereka tuduh berhianat. Belum sempat Diyah Wijaya menanggapi, pasukan pengintai yang dikirim Nambi semalam kembali dengan wajah pucat, ia langsung berlutut di depan Nambi. Tuan, Gawat, Tuan ada pasukan dari arah Handiru menuju tempat ini, seru prajurit itu. Pasukan dari mana? Apakah sama dengan musuh kita? Benar, Tuan, mereka memakai pakaian hitam-hitam, tapi, sang prajurit terlihat ragu. Tapi apa? Desak Nambi, mereka membawa bendera ke diri, Tuan? Hah, kamu yakin? sangat yakin, Tuan, Hamba tidak mungkin salah melihat bendera merah putih yang mereka bawa. Diyah Wijaya dan para panglimanya saling bertatapan untuk sesaat. Mereka teman atau musuh, Gumam Ranggalawe yang masih belum memahami situasi? Pasti musuh Nambi dan Gajah Pagon berseru bersamaan. Mata mereka telah terbuka, kepingan-kepingan informasi yang dulu membingungkan, kini membentuk gambaran nyata sebuah upaya makar. Kurang ajar, cepat perintahkan pasukan untuk berlindung, seru Diyah Wijaya. Para panglima itu berpencar untuk mengatur pasukan. Hanya Nambi dan 10 pasukan elit tinggal di sisi Diyah Wijaya untuk menjaga keselamatan sang pangeran. Apa yang terjadi selanjutnya sangat membuat Diyah Wijaya dan para panglimanya bingung. Sementara pasukan Diyah Wijaya mencari tempat persembunyian sambil menunggu aba-aba untuk menyergap musuh, Arda Raja justru memerintahkan pasukannya untuk bersiap angkat kaki dari tempat itu. Diyah Wijaya terpaksa menghela kudanya menghampiri Arda Raja, Dinda, mau kemana kau? Maafkan saya, Kanda, saya akan pulang bersama pasukan ke diri. Wajah Diyah Wijaya memanas, detik itu juga ia tahu telah dihianati, apa tidak bisa? Arda Raja hanya menyeringai, lalu naik ke kudanya, bersiap untuk pulang, ia memberi komando kepada pasukannya. Berhenti, atau kubunuh kau, Diyah Wijaya mengacungkan tombak ke leher Arda Raja. Melihat itu, para pengawal Arda Raja langsung memasang badan untuk membela junjungannya, begitu pula para panglima dan pengawal Diyah Wijaya, serentak mengacungkan tombak untuk membela sang pangeran ketegangan pun dengan cepat meruncing. Arda Raja yang telah duduk di atas kuda mengangkat tangan, memberi kode agar anak buahnya menarik senjata, ia sangat yakin Diyah Wijaya tidak akan menumpahkan darahnya di tempat ini. Kanda, bunuhlah saya bila Kanda mau, apalah artinya kesaktian saya dibandingkan Kanda, ucap Arda Raja sambil tersenyum tipis, akan tetapi, tidakkah Kanda memikirkan akibat perbuatan membunuh ipar sendiri, lebih baik Kanda ikut saya pulang, saya jamin ayahanda Jaya Katwang akan mengampuni Kanda. Mendengar Arda Raja menyebut nama ayahnya, Diyah Wijaya terpaksa memikirkan kemungkinan paling tidak masuk akal, yaitu kediri telah menguasai singa sari, lidahnya mendadak keluh, dalam pikirannya hanya ada bayangan kematian, bila begini tidak ada gunanya melawan Arda Raja dan mengorbankan nyawa prajurit di tempat ini. Mengapa terdiam, Kanda, Arda Raja kembali menyeringai, itu berarti tidak perlu ada pertumpahan darah di sini, bukan? Arda Raja menyingkirkan tombak Diyah Wijaya dengan ekspresi penuh kemenangan, Diyah Wijaya menurunkan tombaknya tanpa perlawanan. Paduka, Nambi, Ranggalawe, dan Lembusora yang sudah ingin meremukan kepala Arda Raja terpaksa menahan serangan karena Diyah Wijaya hanya berdiam diri. Melihat seterunya hanya terdiam, Arda Raja terbahak, lalu memberi komando kepada para panglimanya, umumkan ke semua pasukan, kita berangkat sekarang juga. Trompet tanduk kerbau pun ditiup, berkumandangnya panggilan itu segera disambut pekik gemuruh prajurit yang gembira karena mengira perang sudah usai. Kalian yang masih setia pada paduka Raja Kertanagara tetap tinggal, para panglima Diyah Wijaya kalang kabut mempertahankan anak buah mereka. Pasukan besar itu mendadak kacau balau, ribuan orang berkemas untuk pulang. Sebagian pasukan di bawah para panglima Diyah Wijaya ternyata ikut membelot dan memilih pulang bersama Arda Raja, hanya beberapa ratus yang tetap tinggal karena masih setia pada Diyah Wijaya dan Kertanagara. Trompet kembali ditiup untuk kedua kali, ribuan prajurit itu pun bergerak menuju selatan. Hutan carat mendadak lengang Diyah Wijaya dan para panglimanya terhanyak melihat kenyataan betapa Arda Raja dan pemberontak kediri telah menyusup sedemikian rupa ke dalam angkatan perang Singasari. Semua perkataan seta terbukti benar, gumam gajah pagon dengan sedih. Kekisruhan terjadi di pasukan Diyah Wijaya yang memilih setia kepada Singasari dan Raja Kertanagara. Mereka berjibaku mempertahankan senjata dan logistik dari para pembelot, terpaksalah terjadi pertempuran yang memakan korban. Beberapa saat kemudian, para panglima berhasil mengamankan pasukan dan membiarkan para pembelot itu pergi. Sisa berapa pasukan kita, tanya Diyah Wijaya dari atas punggung kuda hitamnya yang tetap berdiri dengan gagah di depan pasukan yang berbaris di antara pepohonan hutan. Raut wajahnya sengaja dibuat setenang mungkin walaupun hatinya carut-marut. Sikap tenang itu membuat karisma Sang Pangeran memancar kuat dan mempengaruhi segenap pasukannya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Cerita Sandhya Salebu, Surat Terakhir dari Kertanegara, karya Natalia Furadantin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.